Kemudian apalagi dok, mungkin ada tambah sedikit misalnya Bawa pelembab kulit, tabir surja atau apa, itu perlu gak kira-kira dok? Sangat perlu Biasanya itu sudah menjadi list ada di barang bawaan yang harus dibawa Fungsinya apa pelembab kulit itu? Itu tadi di awal, bahwa di sana itu udaranya sangat kering Jadi yang lebih bahayanya keringnya Walaupun di musim dingin, di bulan-bulan Desember itu di sana dingin, tapi kering Jadi keringnya ini, kalau masalah suhunya, suhunya 45, hangat Kalau panas itu kan 100, hangat gitu Musim hangat Tapi keringnya ini yang membuat seseorang itu mudah dehidrasi Pakaian saja ditaruh di luar jendela, kering gitu kan Kita pun sama, setiap saat menguap Jadi kalau kita hendaknya minum setiap jam itu satu gelas Haus gak haus, seperti itu Dan ciri mengetahui kita itu cukup air atau tidak adalah dilihat dari air seni kita Kalau air seninya kita warnanya pekat Keruk, pekat gitu ya Nah itu makanya berarti kita kurang minum Yang baik itu saat kita air seninya jernih ya Nah kuning jernih begitu Nah itu berarti kita cukup cairan Dan jangan sepelekan kurang cairan Karena sangat fatal akibatnya Daya tahan tubuh, kebugaran, kemudian tenaga Kemudian orientasi pikiran, konsentrasi itu juga dipengaruhi oleh cairan Kalau kita kurang minum, dehidrasi kita bisa disorientasi tempat, disorientasi waktu Kita bingung Sehingga banyak sekali jamaah lupa jalan, lupa arah itu Karena ternyata hanya kurang minum saja Lupa mulang ke hotel Dan memang ada kalau kita tidak jelaskan Ada jamaah yang takut minum karena takut kamar mandinya jauh Jadi jangan sampai hanya karena takut kamar mandinya jauh lalu kita tidak minum Jadi tetap bawa minum untuk menjaga kesehatan Perkara nanti sedikit-sedikit di kamar mandi ternyata ya sudah Itu pun ujian juga gitu Tidak masalah Semuanya itu rangkaian itu ujian kok begitu